Di gedung bekas rumah direktur perkebunan inilah sejarah perkebunan Sumatera Utara dapat kita dapatkan. Bangunan dengan gaya arsitektur Belanda ini memang dulunya merupakan bagian dari sejarah perkebunan Sumatera. Sehingga gedung peninggalan Belanda ini dijadikan sebagai museum perkebunan pertama di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa salah satu faktor perkembangan yang dialami Sumatera saat ini adalah hasil kontribusi perkebunan. Pada awalnya bermula di Tanah Deli, dirintis oleh Yaakob Nainheis sejak 17 Juli 1863 dengan tembakau sebagai komoditi utamanya. Kemudian tahun 1869, Nainheis, Jensen, dan Clement mendirikan perusahaan The Deli Maskapai. Dalam perkembangannya tahun 1929, terdapat 170 perkebunan tersebar di seluruh wilayah Sumatera Timur. Banyak perusahaan asing menampung hasil komoditi dari perkebunan Sumatera Utara. Sejarah yang dapat kita nikmati di gedung tua ini menunjukkan bahwa komoditas tembakau menjadi komoditi utama yang terkenal hingga ke Eropa. Setiap ruangan di gedung ini memperlihatkan beberapa foto gudang penyimpanan tembakau, bahkan miniatur berbagai hal tentang komoditi perkebunan juga dipajang di museum ini. Meskipun komoditas tembakau sempat mengalami krisis dan tidak lagi menjadi komoditi tunggal, para pengusaha pada saat itu berupaya untuk membudidayakan tanaman lain, seperti tanaman kopi, coklat, karet, dan sawit. Museum perkebunan ini sengaja didirikan untuk merekam jejak perkembangan perkebunan di Pulau Sumatera, khususnya di Sumatera Utara. Warga Medan yakni Indah sangat mengapresiasi adanya museum perkebunan ini, karena selain dapat dijadikan sebagai tempat liburan, juga dapat dijadikan lokasi wisata edukatif. Pastinya harapan saya itu tetap terawat dan terjaga untuk ke depannya generasi-generasi kita akan mengetahui musim perkebunan ini. Saat ini museum perkebunan Indonesia yang disingkat Musperin ini menjadi salah satu ikon penting di Kota Medan sebagai salah satu destinasi wisata edukatif. Selain sebagai museum perkebunan, ada juga gedung lain yang masih berada satu areal dengan museum ini. Di sini merupakan pusat inkubasi dan bisnis, di mana seluruh turunan sawit dapat diolah menjadi berbagai produk, seperti coklat dari kelapa sawit hingga produk kecantikan. Tim Liputan, Kompas TV, Medan Sumatera Utara